Intro Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan Tuhan, terima kasih untuk hari ini Mampukanlah kami untuk terus berjalan dalam terang firmanmu Berkatilah kami ketika hendak merenungkannya Amin Renungan Harian Keluarga Sabtu 25 Desember 2021 Yohanes Pasal 1 Ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran Judul renungan hari ini Firman yang menjadi manusia Kesuka citaan yang tidak ada taranya Dalam kehidupan orang percaya Adalah karunia Yesus yang telah mati untuk dosa manusia dan bangkit Menyatakan kemenangan atas dosa dan maut agar manusia diselamatkan Suatu berkat yang luar biasa bagi orang percaya Karena kasih karunia Allah Di dalam Yesus Kristus Dia mau solidar menjadi seperti manusia Agar dengan kasihnya segala keterbatasan Kelemahan dan dosa manusia ditanggungnya Dengan demikian Manusia mempunyai kekuatan yang besar Di dalam Yesus Untuk menghadapi masalah Kesulitan Pergumulan Sakit penyakit Dan kekhawatiran Di dalam kemuliaannya Kemuliaan Yesus telah nyata Ketika Firman telah menjadi manusia Dialah Yesus Yang telah hadir dan diam Di antara kita Dia telah diberikan kemuliaan oleh Allah Dengan demikian Apa yang telah dilakukan Yesus Memberikan jaminan kepada kita Dalam kemuliaannya Kasih karunia dan kebenaran Telah dinyatakan Menjadi bagian umat kepunyaannya Sebagai keluarga Kristen Kita bersyukur hari ini Karena Yesus Yang adalah Firman Telah menjadi manusia Allah telah melawat kita Sehingga kita Sehingga kita mampu berdiri teguh Untuk melihat kasih dan kebenarannya Dalam hidup kita Karena kita Adalah anak-anaknya Bersama dengan semua orang percaya Kita boleh merayakan Natal Yesus Kristus Dia telah lahir untuk kita semua Kelahirannya Adalah tanda kemuliaan Allah Bagi kita Dia adalah anak tunggal Bapak Yang telah menjadi manusia Untuk menebus dosa kita Oleh sebab itu Mari kita syukuri kedatangannya Untuk kita semua Dan mari kita bertekad Untuk hidup sesuai kehendaknya Yakni meninggalkan dosa-dosa kita Yang telah ditebusnya Mari berdoa Tuhan Yesus Tolong kami Untuk terus bersyukur Karena Engkau adalah Tuhan Dan Juru Selamat kami Yang telah menebus dosa-dosa kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya